Anak ini malu banget karena pipinya koreng kayak sobek gitu guys sampai akhirnya Jadi langsung aja tuh wajah cewek ini ditempelin kain putih sampai menutupi mukanya Kemudian diolesin cairan yang berwarna coklat kayak gini guys Pas dibuka wajahnya jadi glowing dong Lalu kepalanya dibungkus jaring-jaring dan ditotol-totolin sesuatu Dia ditotol-totolin pewarna yang berwarna biru gitu Saat dibuka eh malah jadi kayak sisi gini dong Tidak hanya itu rambutnya dicat warna biru dan digulung-gulung kayak gini Lanjut bagian tubuh anak itu dilukis lagi dengan warna biru guys Bulu alih dan kelopak matanya juga dibiru-biru itu Dia juga disemprot-semprot dan tangannya itu dikasih jaring-jaring guys Tidak ketinggalan bagian dadanya ditempelin mutiara yang berbentuk keong yang cantik Setelah itu anak ini ganti baju, rambutnya dirapihin dan pakai sendal baru Dan hasilnya asli ganyaka banget lanjut part 2 Part 2 Setelah itu anak ini mengganti bajunya dan menata rambutnya dengan begitu cantik Tak lupa juga pakai sandal baru yang bagus dan sangat elegan Setelah melewati proses yang begitu lama Akhirnya penantian dia tidak sia-sia guys Hasil yang dia dapatkan sesuai dengan ekspetasinya Yaitu menjadi putri mermaid yang begitu cantik Dan inilah before after anak ini sebelum di make up dan sesudah di make up Sekarang anak ini jadi seneng banget dan tidak sedih lagi karena penampilannya yang cantik BTW coba nilai penampilan anak itu dari 1 sampai 10 guys Coba tulis di komentar ya Anak cewek ini kesel banget karena si nenek mau pecahin celengannya Padahal dia udah capek-capek nabung dan ngumpulin uangnya guys Bahkan saat dia sudah kerja aja si nenek masih selalu mintain gajinya yang membuat dia merasa sedih Pokoknya setiap hari yang ditanyain selalu uang-uang dan uang Sampai suatu hari si nenek jatuh pingsan dan masuk ke rumah sakit Dalam keadaan sakit pun si nenek masih selalu mikirin uang terus guys Karena ternyata semenjak orang tua cewek ini meninggoy Mereka meninggalkan banyak sekali hutang Si nenek sampai dimaki-maki banyak orang sehingga dia harus banting tulang untuk melunasi hutang itu Tapi dari hasil kerjanya ternyata masih belum juga cukup Sehingga selalu meminta kekurangannya kepada cucunya itu guys Gimana menurut kalian nih? Jangan lupa like dan komen ya Kakek pengemis ini dapat uang 2 miliar sampai akhirnya Jadi suatu hari kakek ini mengemis seperti biasa Saat itu tidak ada orang yang peduli dan memberinya uang sedikit pun Sampai akhirnya ada cewek baik yang memberinya uang tuh Saat cewek itu pergi dia pun melihat di gelas uangnya dan ternyata terdapat cincin berlian guys Kakek ini berpikir kalau itu milik cewek tadi yang terjatuh saat memberinya uang Kakek ini akhirnya pergi mencari cewek itu Di jalan dia lewat di toko pegadaian Di sana dia pun mampir untuk menanyakan harga cincin itu Si kakek pun kaget karena harga cincin itu bisa sampai 54 juta Tapi dia teringat dengan kebaikan cewek itu dan akhirnya kembali mengambil cincinnya dan mencari cewek tersebut Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan cewek itu dan mengembalikan cincinnya guys Melihat kebaikan dan kejujuran pengemis Cewek ini akhirnya open donasi tuh Dan dari situ terkumpul uang 2 miliar dan diberikan kepada kakek pengemis itu guys Wah seneng banget ya Pasangan ini sudah berpacaran selama 12 tahun Saat itu cowok ini ingin melamar pacarnya guys Tapi tiba-tiba pacarnya malah menghilang Ternyata cewek itu lari menjauh Karena gak mau kehilangan Cowok ini akhirnya mengejar pacarnya itu Cewek itu berlari tanpa alasan Sehingga membuat cowok ini penasaran kenapa dia berlari Cewek itu berlari dengan begitu cepat Bahkan dia bisa naik turun melewati bangunan-bangunan tua di sana Dia juga bisa salto yang di selomo gini dong Pokoknya sejauh mana dia berlari Cowok ini tidak akan melepaskannya Sampai akhirnya cewek ini menaiki mercusuar di pinggir pantai Dan akhirnya di tempat itulah Cewek ini mau menerima lamaran si cowok guys Wah menurut kalian romantis gak tuh? Coba like dan komen ya Dua bocah ini sedang memancing guys Saat itu anak cowok ini mendapatkan sesuatu yaitu serpihan kayu Serpihan kayu itu ternyata terdapat lubang di tengah-tengahnya Anak cowok ini melihat ke arah laut menggunakan lubang tersebut Dia juga bilang kalau melihat sesuatu di tengah laut itu Tapi temannya bilang kalau di laut itu tidak ada apa-apa guys Anak cowok ini semakin ketakutan Dan akhirnya temannya itu coba melihat dengan lubang di serpihan kayu itu Saat temannya melihat Bener aja dong ada sesuatu yang mengerikan Dan setelah melihat itu Mereka berdua akhirnya lari ketar-ketir Sedangkan bapak di sampingnya merasa heran dengan anak-anak itu Karena penasaran dia pun coba melihat dari lubang serpihan kayu itu Dia pun mengambil kayunya dan saat melihat ke arah laut Ternyata ada sosok yang mengerikan Ternyata itu adalah lanjut perdua Jahat banget suami ini melempar cairan kepada rambut istrinya Alhasil rambut istrinya jadi rusak dan harus dipotong kayak gini Si anak sangat sedih melihat keadaan ibunya Wajahnya dikasih cairan putih untuk dibersihkan Kepalanya dimasukin sesuatu dan rambutnya dikasih cat berwarna ungu Giginya juga dibersihkan biar putih dan juga wangi guys Lalu wajahnya dikasih masker yang warna hijau gini Pokoknya ibu ini akan di makeover dan dirawat dengan baik Setelah itu wajahnya langsung di make up agar terlihat lebih cantik Dia juga dikasih gaun bagus dan sepatu baru Sampai akhirnya dia bisa menjadi ibu yang begitu cantik guys Coba nilai ibu ini dari 1 sampai 100 guys Coba komen Setiap hari cewek ini selalu taruh kertas di pintu rumah tetangganya Ternyata tetangganya itu seorang nenek-nenek dan dia merasa risih dengan kertas itu Keesokannya cewek itu masih taruh kertas di pintu si nenek Dan ya lagi-lagi si nenek cuma bisa ngomel tuh Sampai suatu hari cewek itu pun ketahuan oleh si nenek dan dimarahin guys Tapi bukannya minta maaf si nenek malah diejekin dong Keesokan harinya si nenek kebingungan karena sudah tidak ada kertas lagi di gagang pintunya Akhirnya dia coba ketuk pintu cewek itu karena takut ada apa-apa Dan bener aja dong Ternyata cewek itu sakit tapi untungnya si nenek bantu merawatnya Jadi sebenernya cewek ini sengaja lakuin itu untuk mengecek keadaan si nenek Dan kalau kertasnya diambil berarti si nenek baik-baik saja guys Makanya setiap hari cewek ini selalu taruh kertas di pintu si nenek Wah terharu banget ya guys PTW yang sayang sama neneknya coba like dan komen video ini ya Serem banget di hutan ini ada kata raksasa yang begitu ganas Dia sering menjulurkan lidahnya dan menarik orang-orang yang tersesat di sana Si kakek menemukan cairan hijau dan dia pun menyadari lalu bilang ke semua orang kalau mereka dalam bahaya Tapi semua orang malah mengabaikannya hingga sampai akhirnya satu persatu dari orang-orang ini menghilang guys Semua orang kaget saat melihat lidah raksasa nepel di orang ini Dan si supir pun menyuruh semua orang untuk cepat masuk ke dalam bus Semua orang berebut masuk ke dalam hingga ada satu orang yang tertangkap Dan akhirnya hanya beberapa yang selamat dan masuk ke dalam bus itu Ih serem banget ya Cewek gendut ini berubah jadi kurus karena nonton anime Kok bisa? Jadi guys karena karakter anime kesukaannya meninggoy Cewek ini sedih banget tuh Dia sampai tidak keluar kamar selama satu minggu Si ibu jadi khawatir dan meminta kakaknya untuk membujuknya keluar kamar Saat masuk dan membuka selimut adiknya Si kakak kaget banget karena adiknya itu berubah guys Di sekolah semua temannya juga tidak percaya dan tidak mengenali cewek ini Karena sekarang dia sudah jadi kurus dan tidak besar seperti dulu Bahkan saat di gelas cowok paling tampan aja sampai melongo melihatnya Pastinya aja sampai gak ngenalin sehingga membuat dia merasa sedih Sampai akhirnya 4 cowok tampan di sekolah itu mengungkapkan perasaannya ke cewek ini Tapi cewek ini gak mau dan lari menolak mereka semua Karena cewek ini cuma suka anime doang Aduh adede saja ya guys Btw siapa nih yang suka anime? Coba komen Guys coba kalian jawab pertanyaan berikut ini Menurut kalian orang yang pakai baju warna apa yang paling bodoh pada gambar di atas? Sekali lagi orang yang pakai baju warna apa yang paling bodoh pada gambar di atas? Yang bisa jawab? Coba komen dong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa